Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Banglanjo Channel yang dirahmati Allah Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Kisah Imam Syafi'i Saat bertemu ke rumah Imam Ahmad Abu Abdullah Muhammad bin Idris As-Syafi'i Atau dikenal dengan nama Imam As-Syafi'i Lahir pada tahun 150 Dan wafat pada tahun 204 Hijriah Adalah satu dari empat Imam Mazhab Ulama keleheran Gaza Perbatasan Syam ke arah Mesir Ini punya kisah menarik Ketika bertemu ke rumah Imam Ahmad Semua ulama tidak meragukan Kapasitas keilmuan Imam Syafi'i Beliau merupakan Salah satu guru Imam Ahmad bin Hambal Pendiri Mazhab Hambali Al-Habib Puraishi Baharun Murid ulama besar Yaman Al-Habib Umar bin Hafiz Menceritakan Kisah kunjungan Imam Syafi'i ke rumah Imam Ahmad Kisah ini cukup populer di kalangan penuntut ilmu Suatu hari Imam Syafi'i bertamu kekediaman Imam Ahmad Kala itu Imam Ahmad mempunyai seorang putri yang sangat mengagumi Imam Syafi'i Karena Imam Ahmad sering menceritakan kealiman dan kezuhudan gurunya tersebut Putri Imam Ahmad pun penasaran seperti apa tokoh yang dimuliakan ayahnya itu Kedatangan Imam Syafi'i ke rumahnya menjadi momen mengembirakan baginya Karena dengan kunjungan itu ia bisa melihat lebih dekat sosok ulama yang dikagumi ayahnya Ketika sampai di rumah Imam Ahmad Imam Syafi'i dijamu dengan makan malam Imam Syafi'i makan dengan lahap Tidak seperti biasanya Porsi makanan beliau bertambah Hal ini membuat putri Imam Ahmad terkejut Karena cerita yang ia dapat Imam Syafi'i bukan orang yang suka makan kecuali sekedar saja Usai jamuan makan malam Imam Ahmad pergi ke kamarnya Untuk menghidupkan malam dengan salat dan berzikir seperti biasa Sementara anak perempuannya memilih untuk tidak tidur Agar bisa melihat aktivitas Imam Syafi'i pada malam itu Malam itu Imam Syafi'i berbaring di kamar yang disediakan hingga waktu subuh tiba Putri Imam Ahmad dibuat heran Bagaimana bisa ayahnya mengidolakan orang yang tidur sepanjang malam Sedangkan beliau sendiri menghabiskan malamnya dengan kia mulai Apa yang sebenarnya terjadi? Ia pun bertanya-tanya Setelah terbit fajar Akhirnya sang putri bertanya kepada ayah anda Imam Ahmad Ayah apakah ini sosok yang engkau idolakan? Saat makan malam Ia makan dengan porsi banyak Setelah itu pergi ke kamar tidur Tidak mengisi malam dengan salat dan zikir Lalu begitu bangun Langsung melaksanakan salat Tanpa beruduk Tiba-tiba percakapan di antara mereka terhenti Ketika Imam Syafi'i datang menghampiri mereka Imam Ahmad pun menyampaikan Apa yang ditanyakan putrinya itu? Kemudian Imam Syafi'i menjelaskan Mengenai porsi makananku yang bertambah Pada jamuan semalam Itu karena aku tahu Makananmu pasti makanan halal Dan engkau adalah orang yang dermawan dan mulia Makanan orang dermawan bisa menjadi obat Dan makanan orang kikir akan melahirkan penyakit Maka aku memakannya untuk menghormati sakitku Bukan mengenyangkan perutku Lalu saat aku terbaring Di hadapanku seolah-olah ada puluhan permasalahan fikih Maka aku berusaha memecahkan sepanjang malam Itulah yang membuatku tak sempat melaksanakan salat sunnah Dan aku tidak berhudu Saat aku salat subuh Itu karena semalam suntuk Aku tenggelam memecahkan persoalan fikih tadi Dan tidak tidur sama sekali Maka wuduku sewaktu salat insya belum batal Imam Ahmad pun berkata kepada putrinya Lihatlah apa yang beliau lakukan saat berbaring Di depan tidur pun lebih mulia Dari apa yang aku lakukan dalam keadaan terjaga Salat dan zikir sepanjang malam Sebagaimana diketahui bahwa belajar ilmu agama lebih utama Daripada melaksanakan salat sunnah Demikailah kisah dua imam yang besar Membuat putri imam Ahmad takjub Kisah ini mengajarkan kita Tentang indahnya akhlak dua ulama besar Kebanggaan umat islam Habib Quraiz Baharuh mengatakan Kealiman imam Ahmad Tidak lantas membuat beliau merasa pandai Sehingga tidak menghormati gurunya Gitu pula imam syafi'i Kealiman dan statusnya Sebagai guru tidak membuat beliau malu dan gengsi Mengakui kemuliaan derajat imam Ahmad Sebagai muridnya kala itu Semoga kelah Allah Mengumpulkan kita bersama orang-orang yang soleh Wallahu'ala misawab